Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel heraman elektro hari ini saya akan menservis sebuah tiptec polytron yang baru saja saya terima kemarin dan untuk keluhannya ini suaranya serak atau suaranya kurang jelas dan untuk tiptec ini kata yang punya minta ditambah bas ya Oke buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk kembangannya dengan cara like komen subscribe dan juga share ya jangan lupa nyalakan notifikasinya juga dan yang ingin bertanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar ya kita langsung ke videonya saja kita akan coba dulu ya untuk suaranya ya seperti apa ya Oke kita on dulu kita akan putar musik ya Hai pusat musik yang aman-aman saja Oke ya media suaranya eh hai hai The Oke ya suaranya sangat sembir sekali ya dan kurang jelas Oke untuk teman-teman silahkan menggunakan handset ya Atau earphone untuk mendengarkan suaranya seperti apa ya Oke kita akan langsung bongkar saja untuk tipnya Oke ini untuk bagian mesinnya ya setelah dibongkar Jadi disini untuk menghilangkan serak atau suara kurang jelas itu cukup mudah ya Dan untuk keluhan seperti ini sering terjadi di sebuah tip deck Big Band PET CR530 ya karena saya sering bongkar nih ya model seperti ini Dan itu keluhannya sering sekali ya sering sekali suaranya serak Apalagi untuk di bagian inputnya ya Jadi ketika kita mau style musik dari HP Menggunakan input ya itu suaranya serak dan kurang jelas Dan kecil ya Jadi untuk kerusakannya itu kita cukup Ini ya di bagian selektor yang ya tip Ini disini ada jalur yang menuju ke bagian mic ya Ini ada tulisannya ya disini ada tulisan K dan C ya Ini bagian inputnya ya Ini bagian inputnya ya Nah di bagian jalur ini K ya Yang menuju ke selektor bagian tip ini Ini kita potong ya Kita potongnya seperti ini ya Ini Untuk jalur PCBnya kita potong Nah ini bagian yang L nya ya Atau ini yang K ya Dan ini untuk yang C nya juga kita potong disini ya Nah seperti ini ya Calurnya kita potong Oke setelah itu kita akan pasang sebuah elko ya Ini elko nya Ini untuk ukurannya Sepuluh mikro ya Sepuluh mikro Untuk polnya lima puluh pol Nah kita butuh dua ya Oke kita akan langsung pasang ya Untuk pemasangannya Untuk bagian ini ada min plus nya ya Dan yang ada garis putihnya ini Bagian min nya Dan ini untuk plus nya ya Bagian plus nya kita pasang di bagian Disini ya Seperti ini ya Ini ada tulis Ada huruf K nya ya Oke kita sambung dulu ya Nah seperti ini Nah dan untuk Kaki bagian min nya Kita sambung di Selektor ya Kaki nomor Dua dari bawah ya Satu dua ya Nah disini Seperti ini ya Ini untuk menghilangkan Suara serak Dan juga suara nge-ground ya Ini karena sering nge-ground juga Seperti ini ya Oke untuk satu lagi Sama ya Untuk bagian plus nya Kita pasang disebelah sini ya Ini yang ada tulisan C ya Di huruf C ini ya Pasang disini Dan untuk kaki bagian Negatif nya Negatif nya atau min nya Kita pasang di Kaki sebelah sini ya Bagian nomor dua ya Dari bawah Kita tambah timah ya Biar kencang Oke ya Ini sudah kelar ya Resistor yang berada Di bagian input sini Ini ya Ini ada resistor Ada enam buah ya Ini disini Dicopot semua aja ya Untuk resistor bagian sini Copot semua Jadilah Dilangsung ya Dilangsung saja Ke bagian input ya Dilangsung aja Ke bagian input Karena ini sudah Gak ada fungsinya ya Dilangsung aja Oke kita akan Coba dulu ya Untuk suaranya ya Kita akan coba Dengan musik yang sama ya Oke kita on dulu Oke kita besarkan ya Terima kasih telah menonton! Oke ya Untuk suaranya sekarang Lebih cernih ya Lebih jelas lagi Oke setelah kita perbaiki Dan sudah selesai Kita akan langsung pasang saja ya Kita rapikan lagi Oke ini untuk hasil setelah Kita pasang semua ya Untuk penutupnya Dan sudah rapi semua ya Sudah dipoles juga Kita akan langsung Tes ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ya Demikian tadi Video cara Menghilangkan Suara serak ya Dan suara kecil Oke terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Dan juga sudah Mendukung channel ini jangan lupa dukung terus ya dengan cara like, komen, dan subscribe oke saya akhiri dulu video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh